Pemerintah diharapkan bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di Bali Utara. Hal tersebut dilakukan agar sektor properti bisa mendapatkan dampak positif, terutama dengan adanya event EMF World Bank Annual Meeting. Pengamat properti Eko Budi Cayono mengatakan, selama ini pemerintah terkesan hanya mementingkan pembangunan di Bali Selatan ketimbang Bali Utara. Informasi pembatalan pembangunan bandara baru di Buleleng tentu membuat Bali Utara akan tetap mandak dan tidak bisa berkembang. Sektor properti seperti hotel di Bali Utara tidak menerima hasil positif dari perkembangan pariwisata di Bali yang begitu pesat. Menyikapi hal tersebut Eko Budi Cayono beranam, pemerintah bisa mengambil inisiatif. Adanya International IMF dan Annual Meeting, pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur seperti membangun jalan lingkar luar dan shortcut, supaya pembangunan pada berbagai sektor di Bali Utara mendapat dampak positif. Apabila tidak dilakukan, tidak dipungkiri, pembangunan Bali Utara hanya menunggu hasil dari Bali Selatan. Pembatalan kawasan bandara yang baru dengan ada yang dikembangkan bandara ngurah rai, artinya itu prospek ke depannya Utara ya tetap akan mandak. Properti di Utara, kawasan hotel itu, dia akan begitu-begitu saja. Tidak menerima hasil yang positif dari perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Nah, kami berharap pemerintah itu bisa mengambil inisiatif. Dengan ada Annual Meeting ini, tentu kawasan Utara ini walaupun bandara tidak ada, infrastrukturnya ini harus segera disiapkan, supaya properti yang di Utara ini juga bisa tumbuh. Karena kalau tidak, sama saja, kita tinggal gigi jari saja, menunggu bagaimana cipratan dari daerah selatan. Kira-kira itu Pak, kalau untuk kawasan pariwisata dan hotel. Eko Budi Chayona menambahkan, pada kuartal kedua tahun 2018, properti di Bali cukup menarik dengan adanya event IMF dan Annual Meeting World Bank. Event ini mendatangkan 17.000 delegasi dari 100 negara di dunia. Di samping itu, akan membuat tumbuhnya properti hotel dan villa, terutama di kawasan pariwisata. Hal ini juga membuat Bali lebih tersiar ke seluruh dunia, dan akan menjadi titik balik terhadap recovery Bali atas dampak erupsi Gunung Agung. Suparyana dan Anggaratana balik.